Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak kesungguhannya, kembali lagi bersama Pak Zin di mata pelajaran Bahasa Arab, gimana BTSnya kemarin? Bisa ya? Oke, di pelajaran kedua, di bab kedua nanti kita masih tetap sama, masih akan bagi menjadi dua season, yang pertama nanti ada beberapa kosa kata, dan yang season kedua nanti juga ada beberapa kosa kata. Hari ini kita akan mempelajari masuk di bab dua, kalian bisa lihat di buku pake juga, tentang kosa kosa kata yang nanti akan kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan bab wudhu, anggota badan atau anggota tubuh yang dibasun dengan R.W.D. dalam pake basara, jadi nanti penyebutan anggota badan kita yang dibasun dalam R.W.D. dalam bahasa Arab. Misalkan kata yang pertama, yaitu wajah, artinya wajah, jadi bagian dari mulut itu adalah mengucap, mengusap wajah, ya, wajah, artinya wajah. Terus, selanjutnya yang kedua, yadun, yadaini atau yadaini, yadaini, tangan atau kedua tangan, jadi dalam mulut itu juga membasuk tangan atau kedua tangan, ya, sama. Ketukurukunya sama, cuma ini dalam pengucapan bahasa Arab, tangan atau kedua tangan itu yadun, yadaini atau yadaini, ini artinya tangan atau kedua tangan. Berikutnya adalah roksun. Roksun itu apa? Roksun itu kepala, ya, kepala. Ini kepala, ini semuanya, seluruh ini adalah roksun, kepala. Nah, itu artinya dalam bahasa Arab, kepala itu bahasa Arabnya roksun. Ini ya, kalau keseluruhan sini, itu namanya roksun, itu artinya kepala. Terus, selanjutnya yang berikutnya, yaitu syakrun. Nah, di kepala itu ada bagian yang namanya rambut. Nah, ini ya, ini, ini namanya syakrun, rambut. Dalam bahasa Arab, namanya syakrun, atau artinya rambut, ya. Taruh tadi kepala itu roksun, tapi kalau yang ini, yang dipakyan pegang ini, rambut ini, dalam bahasa Arab, namanya syakrun. Lanjut. Rijelun, 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 atau Rijelun, ini artinya kaki, atau kedua kaki, ini jamannya Rijelun, ini dua. Nah, dalam hudu itu juga membahasoh kaki, ya, itu dalam bahasa Arab, Rijelun, atau Rijelun, ini. Nah, itu dalam bahasa Arab, yang berarti Rijelun itu artinya kaki, atau Rijelun, ini itu artinya juga kaki. Terus, di bagian kepala masih ada lagi yang dibahasoh dalam hudu, yaitu hidung. Nih, hidung. Hidung, ini bahasa Arabnya anfun. Ingat ya, hidung, ini yang Pak Yintunjung ini, yang Pak Yintunjung ini, yang Pak Yintunjung ini, ini artinya hidung. Atau dalam bahasa Arab biasa disebut anfun. Anfun, itu artinya hidung. Terus, berikutnya, bagian yang diusat dari hudu lagi adalah hudunun, telinga. Nih, telinga. Ini yang Pak Yintunjung ini, ya, telinga. Ini dalam bahasa Arab, artinya hudunun. Artinya telinga. Terus, ada lagi di bagian kepala, yang perlu diatihkan adalah berumur-umur. Waktu berumur adalah mulut. Mulut, ya. Famun, nih, famun, yang Pak Yintunjung ini, ini artinya mulut. Atau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan famun. Famun, itu artinya mulut, ya, betul. Terus, kakbur atau kakbani atau kakbani. Kalau kita membasuh di kaki, dalam hudu, itu sampai di atas mata kaki, ya. Di atas sampai mata kaki sini. Ini artinya dalam bahasa Arab disebut kakbun atau kakbani. Ya, jadi di basuhnya kalau hudu itu harus sampai di atas mata kaki, ya. Itu barusan. Nanti kalau cuma sebagian saja, berarti hudunya belum usah, masih kurang. Harus sampai di basuhnya sampai di, apa, sampai di atas mata kaki. Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini terkait dengan hudu yang di basuh dalam hudu, anggota badan apa saja. Tadi sudah kita pelajari bersama. Silahkan diulang lagi, bisa dilihat di buku paket bahasa Arab. Kalau kurang jelas, nanti bisa diartikan sendiri, ya. Arti-artinya bisa diartikan sendiri dalam buku paket. Itu saja dari Pak Yan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.